Yang tadi kami dari OLDA melaporkan saudara lupan ini karena kami tahu bahwa apa yang dilakukan dengan menyampaikan kemahamanan soal fitnah di Akeji terhadap sebagai sebuah itu akan memberi dampak negatif buat partai PTKB itu nanti juga akan menggeradasi harapan-harapan putih yang selama ini diletakkan di pindah PKB kalau diliarkan seperti ini itu akan menjangkau apa namanya PKB sebagai partai politik baik sehari-hari mohon menghadapi makanya perkara-perkara yang akan berlangsung di November. Tujingan apa sih Pak yang disampaikan sampai merasa bahwa itu merusakkan PKB? Ya macam-macam misalnya seperti dianggap bahwa pengelolaan kewangan PKB itu tidak transparan semua berpusat berumum, tidak ada peran IAI, ditekomupatif kembali kebangsaan dan seterusnya dan menurut saya itu fitnah sebenarnya. Karena dia kan bukan orang dalam, dia pernah di dalam tapi itu kan sudah beberapa tahun yang lalu yang namanya lembaga pasti berkembang terus akan menyelesaikannya. itu sebenarnya. Makanya kami tanya sebenarnya apa motifnya. Iya kan? Ini kan di Jakarta orang yang pernah dari DPW juga melakukan di... Bukan hanya DPW, DPC juga begitu. Kan memperdapat nyata semuanya. Ini yang saya bilang tadi. Terjadi demoralisasi terhadapi PKB. Terjadi degradasi. cara moral, Pak. Selain semua entitas partai politik yang selama ini memilih, apa namanya, publik mempercayai, meletakkan harapan pada partai, itu menurunkan sebenarnya. Ini yang kita sesahatkan. Kenapa, Pak harapannya dengan melakukannya di poldang itu? Ya harapannya supaya menyuruh panggil, kemudian kalau perlu diproses secara hukum, supaya dia menghentikan cara-cara begitu. Itu tidak benar sebenarnya. Kalau dia datang ke pindahan, bertanya baik-baik pasti dijelaskan. Ketimbang di luar, berkeluar-keluar. Itu makanya saya tanya, apa makanya sebenarnya sebenarnya?